Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Nah pada video tim ini kembali umpru akan menjawab ya request dari Sobat Jamprok Tentang settingan cuca hijau yang giras atau cuca hijau yang harian giras Bisakah untuk cuca hijau yang giras itu dibuat lumba dan jawaban umpru bisa Karena sesuatu yang akan kita pelajari dan sesuatu yang akan kita lombakan itu Tentunya kita paham betul akan karakter dari cuca hijau itu sendiri Kalau karakternya giras ya biasanya ya tetap giras Dan biasanya kalau cuca hijau giras itu ada pada bodi medium ke bawah ya Bodi kecil sampai ke medium Nah caranya seperti ini untuk Sobat Jamprok Mania Apabila Anda mempunyai cuca hijau yang kesehariannya itu giras Artinya itu tidak lulut Itu malah menurut umpru itu bagus Karena apa? Sesuatu yang giras itu Biasanya mempunyai nilai lebih Ya nilai plus Jadi ada kekurangan pasti ada kelebihan Dan disitu ada pada cuca hijau yang karakternya memang giras Jadi apabila cuca hijau giras itu ingin kita berikan settingan khususnya untuk lomba Anda harus pandai-pandai memilih ya memilih sangkar yang tepat pada cuca hijau Untuk melatih kemapanan pada cuca hijau Mungkin keseharian cuca hijau itu bisa kita taruh di sangkar lobet ya Atau sangkar bunter itu bisa Itu untuk melatih kemapanan supaya girasnya tidak terlalu over Dan kalau lomba bisa kita ganti dengan menggunakan sangkar replika nomor 2 Atau sangkar apa itu kosan itu juga bisa Sangkar kotak maksudnya Untuk ukuran silahkan dipilih Ya dipilih Anda bisa memilih Kalau terlalu besar Dia terlalu agresif Mungkin bisa memilih Sangkar yang nomor 2 Atau Anda bisa melombakan dengan sangkar lobet itu sendiri Tetapi untuk pergantian sangkar Agar tidak terjadi Masa adaptasi Atau apa itu Teritori Sebaiknya pergantian sangkar Dari sangkar bulat ke sangkar kotak itu Tiga hari sebelum lomba sudah Anda pindah Fungsinya untuk kemapanan Kemapanan tangkringan Kemapanan Sangkar yang semula bulat Terus jadi kotak Itu kan perlu dimapankan Jadi tidak bisa semau kita ya Hari ini mau lomba Hari itu juga kita ganti Terkadang disitulah Apa itu kesalahan yang ada pada diri kita Kita memberikan Settingan dimana kita tidak memahami Kemahuan burung Tetapi kita memaksa burung Memahami kemahuan kita Itu sangat tidak kontras ya Tidak bagus pada Segi burung yang akan dilombakan Tetapi apabila Anda tidak mau ribet Buat Anda seharian bisa menggunakan sangkar Replika nomor 2 Yang sekaligus sangkar itu Sebagai Sangkar lomba pada cuca ecu Itu poin yang pertama Settingan pertama yang harus kita gunai Yaitu Sangkar Sangkar Biasanya kalau cuca ecu yang giras Itu dia mapan dengan ruci Atau warna yang hitam Itu biasanya mapan Terus yang kedua Masalah settingan Kembali ke settingan Karena yang kita bahas adalah Settingan cuca ecu giras Yaitu settingan harian Cuca ecu yang giras itu Identit dengan agresif Jadi settingan itu tidak hanya Itu ya Melulu ke Amin 1 Amin 2 Amin 3 Itu tidak Tetapi settingan itu harus kita berikan Dari setting harian Setting sangkar Dan lainnya Dan disini Di cuca ecu giras Setting harian Paling bagus yaitu Menyenderikan cuca ecu itu sendiri Karena apa? Cuca ecu yang tipikalnya giras Itu mudah agresif Apabila melihat Burung yang lain Misalkan Cuca ecu anda Anda salingkan dengan burung kacar Atau murid batu Atau burung kecil Nantinya dia akan agresif Dan agresifnya itu Nantinya juga akan Terbawa Atau Dia bawa Saat dilombakan Jadi sebaiknya Memang Setting terbaik Untuk rawatan harian Pada cuca ecu giras Itu kita sendirikan Mau dikrodong Boleh Tidak juga boleh Tergantung kemauan Burung Kalau burungnya minta dikrodong Ya dikrodong Kalau tidak ya tidak Tapi burung kan tidak bisa bicara ya Jadi kita harus peka Memahami Sebaiknya dikrodong saja Lebih aman Karena untuk burung yang sehari Yang dikrodong Itu akan menjaga Emosi birahi stabil Itu ya Itu untuk cuca ecu Terus setting yang selanjutnya Yaitu setting saat kita Memberikan EF Atau Dimana kita akan Memberikan Burung itu Pacuan EF Dari hamin 1 Maksud omplu Dari hamin 6 Sampai hamin 1 Untuk settingan EF Lebih baik kita berkala Jangan langsung dinaikkan Kalau dinaikkan Dia nanti akan salto Nantinya Kalau burung gilas Itu ya Seperti itu Suatu Tidak karuan itu Meskipun jalan lapangan Tetapi akan menunggu Banyak kendala Apabila saat kita Memberikan settingan itu Tidak tepat Jadi Untuk setting Harian ya Setting EF Dari hamin 6 Sampai hamin 1 Sebelum lupa Anda atur dengan Tempo yang lamban Artinya Kita menyesuaikan Menyesuaikan dengan Tingkah pola cuca ecu itu sendiri Kalau Ingin kita tambah ya Kita lihat reaksi burungnya Kalau burungnya Kita kasih EF 5 Aja dia sudah terbang Atau maksudnya Dia dua loncat Berarti dia Kita turunkan kembali Ke 4 Karena itu Kestabilan dari cuca ecu yang Tipe giras Atau Istilahnya itu Grebiakan Dan untuk selanjutnya Pada hamin 1 Pada hamin 1 Ini adalah Sangat sakral Untuk cuca ecu yang giras Kenapa Kok sangat sakral Kita harus membuat Cuca ecu itu Benar-benar nyaman Agar girasnya itu Nantinya Tidak dibawa ke lokasi lubang Atau ke Gantangan Caranya pada hamin 1 Kita bisa memandikan burung Memandikan burung itu Bisa melalui Karamba Bisa Melalui Umbaran Bisa Kalau di umbaran Ya sediakan aja Pak yang gede Supaya dia mandi Terbang-terbang Madi Terbang-terbang Madi Itu biasanya Malah lebih enjoy Dan lebih efisien Untuk Kestabilan Dirahi Dari cuca ecu itu sendiri Karena dia mandi sendiri Mandi sepuasnya Jadi dia bisa Meng-cattrol ya Meng-cattrol suhu Tepuh Dari cuca ecu itu sendiri Terus pada malam harinya Usahakan Di hamin 1 Sebelum lombak Usahakan burung dikerodong Kalau dikerodong Dia masih Gelap-gelap Tunggulah beberapa Menit Misalkan 15 menit Atau 30 menit Kalau di Posisi 30 menit Burung masih agresif Silahkan dibuka Di abad saja Tidak apa-apa Tapi ditaruh Di tempat yang gelap Agar burung tidur Atau istirahat Dengan nyaman Dan untuk setting terakhir Yaitu Set pengkondisian Di lokasi lomba Nah ini Jadi titik ya Titik yang paling Rawan Menurut umbrut Paling rawan Tukar adalah Setting saat Di lokasi lomba Rawan sekali Kenapa harus rawan Karena cuca ecu yang Bodi giras ini Ya Tipe giras ini Lebih baik saat Mengkondisikan itu Kita Mengkondisikannya Di lokasi yang Nyaman Atau teduh Kenapa tidak harus Disandingkan dengan yang lain Tidak usah Karena apa Nanti malah akan Membuat Naluri Girasnya itu Muncul saat itu Dan saat di lokasi lomba Silahkan di Krodong separuh Atau ditutup Krodong juga Enggak apa-apa Karena abad Burung giras itu Nantinya melihat sesuatu Yang belum berjadinya Juga akan Tambah agresif Dan itu Nanti akan Menghambat Kerja cuca ecu Saat di lokasi Lomba Atau dikantangan Jadi sebaiknya Memang Krodongnya Dibukas sedikit Atau ditutup saja Tidak usah diambil Sekali lagi Tidak usah diambil Tapi cukup Dibukas sedikit saja Setelah dikasih colokan EF Krodong lagi Siap diantar Ke lokasi Lomba Atau kekantangan Dan selanjutnya Saat mencantol Burung di Kantangan Nah ini Biasanya Kalau bunyik giras Dia akan Memapankan Ya kita Memapankan dulu Burung itu Supaya dia Istilahnya Langsung tampil Nagen Tancep Di lokasi Lomba Atau di Tiang besi itu Jadi sebisa mungkin Untuk Anda yang mempunyai Atau penyuka Burung Karakter Silahkan Digantang duluan Yang lain Belum Gantang Tidak apa-apa Kita Vector saja Gantang dulu Vector dulu Gantang Terlebih dahulu Itu Supaya burung itu Lebih mapan Dia lebih mapan Dengan lokasi Dimana dia akan Bertarung dengan musuh Musuhnya Jadi dia Mapan dulu Setelah musuh Yang lain pada Naik Dia akan enjoy Meskipun pada awal-awal Dia akan Grab Ya kan Karena Lalu lintas manusia Disitu Banyak sekali ya Orang naik Naikan Sangkar itu kan Membuat burung Agak lebih agresif Atau lebih Istilahnya itu Lebih Terasa ya Terasa Untuk Sekiliarnya Karena memang Kondisi burung Yang giras itu Memang Sering Muntang-manteng Apabila melihat Sesuatu Yang dimana Akan mengejutkan Burung itu sendiri Jadi Apabila kita Menaikan Terlebih dahulu Itu malah Akan lebih bagus Bukan Membuat cak ejo itu Akan teramau Itu tidak Tetapi Akan membuat cak ejo itu Lebih bagus Karena Kita Rangkring duluan Candrol duluan Yang lain Nyusul Itu burung sudah Mapan di Lokasi itu sendiri Dan saat burung lain Naik Dia sudah Langsung akan Tancap Biasanya Kalau burung giras itu Mudah sekali Ibernya Mudah sekali Tancapnya Biasanya Seperti itu Karena Om Bro juga Suka sekali Dengan yang Karakter giras Sekiranya Hanya itu ya Untuk Tahapan-tahapan Settingan Pada cak ejo Karakter giras Semoga Apa yang sudah Om Bro Sampaikan ini Bermanfaat Salam Selamat menikmati